Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel just and go kali ini saya akan membahas mengenai televisi LED Samsung 32 inch dimana kondisinya sekarang saat ini adalah mati total saya akan coba memperbaiki dan akan mencari solusinya untuk itu saya akan membongkar terlebih dahulu televisi ini untuk saat ini kadang televisi saya buka dan kita akan cek kenapa menyebabkan power supply ini tidak mau bekerja atau multi total ya saya akan mengukur terlebih dahulu pada tegangan outputnya apakah dia keluar atau tidak power supply ini terdiri dari dua output yaitu tegangan 13V dan tegangan 100V ya kita ukur terlebih dahulu pada tegangan 13V nya apakah dia mau keluar ternyata ternyata 13V tidak akan keluar ya dan kita ukur pada tegangan 110V nya Oh udah keluar oke ini keluar tuh menegangkan ke 100 ke 180 ya hampir 200V ya berarti power supply ini rusaknya adalah pada bagian sekunder bukan pada bagian primer 311V ini karena power supply ini menyuplai untuk pada bagian main unitnya ya sedangkan 180 pol itu untuk backlight ini dalam belakang layar ya kita akan cari penyebabnya kenapa terlalu kita matikan terlebih dahulu ya sekarang kita akan ukur ya komponen mana yang menyebabkan biasot menyebabkan tegangan 13V nya tidak keluar untuk itu saya akan ukur pada diode ini terlebih dahulu nah kita lihat di jarum di jarum akometer ya itu bergurak sampai ujung sampai full ini menandakan diode ini mengalami kerusakan sebab kalau kita perhatikan pada diode yang 180V nya kita ukur dia posisinya tidak sampai tidak sampai shot ya tidak sampai shot terdapat nilai tahanan di diode nya dengan kondisi kita balik polaritas pemukuran ini menandakan diode ini bagus ya sedangkan pada posisi yang di rusak ini kita ukur dia shot sampai nilai untuk itu saya akan mencoba mengganti setakatnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini benar-benar diode nya yang rusak ya nah kita ukur dia sekarang ini diode sudah saya lepas ya kalau tidak ada diode nya dalam pengukurannya kita tes dahulu dalam pengukuran apakah benar-benar diode ini rusak ya nah kita ukur nah kita ukur dia mengalami kebocoran jadi ini mengalami kebocoran sehingga dia melewatkan AC nya nah satu lagi kita ukur nah dia short walaupun kita sudah bolak-bolak polaritas nya besok ya kita akan ganti dengan diode yang baru nih jadi seperti ini nah kita ukur terlebih dahulu dalam kondisi diode yang baik itu bagaimana ya nah kita ukur pada posisinya ukuran dia tidak mengalami perubahan jarum multimeter nah sedangkan kita balik dia dapat tahanan masih ya satu lagi nah sama ya kita ukur dia tidak mengalami short dalam merakaian ini saya akan coba memasangnya terlebih dahulu pada PCB for supply ini sekarang ini diode sudah saya pasang kembali ya sekarang kita ukur apakah tegangan ini dia keluar atau tidak kita colokkan dulu nah kita ukur 50 nah sudah mengeluarkan tegangan ya karena port supply ini sudah benar dengan penggantian berubah spare part yaitu diode penyebarannya ya nah sedangkan untuk tegangan 180 nya kita ukur kembali nah dia kondisi sekarang turun namun 100 volt karena saat ini portase 13 volt nya sudah keluar dimana kan TV ini sudah hidup ya kita lihat pada posisi lampu dia sudah menyala lampu standby nya oke saat ini TV sudah siap untuk kita tes dalam kondisi perangkaian terpasang semua ya posisi saat ini pada posisi standby kalau sudah nyala lampu indikator nya kita akan nyalakan televisi nya Alhamdulillah ya TV sudah hidup kembali dengan kita mengetahui bahwa kerusakannya adalah pada bagian port supply yang mengalami kerusakan pada bagian diodanya ya nah TV sudah dapat nyala kita ganti saluran juga semua juga sudah bagus sudah normal kita cek semua untuk ganti saluran naik turun kolomnya kita akan di isi menu kita lihat semangat semua bagus semua bagus ya sekian ulasan dari saya penuh selera dari indomie goreng untuk tetap semangat dan terus mencoba berinovasi agar kita dapat menambah ini untuk itu jangan lupa untuk mensubscribe channel kami yaitu just into ya terima kasih sebelumnya maaf untuk kita saya cekkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih